Halo semuanya, di video kali ini kita akan ngomongin beberapa hal terkait dengan pelaksanaan KSNK tingkat SMA tahun 2021 dan ada beberapa hal juga yang akan kita bahas berkaitan dengan KSNK ini karena adanya beberapa pertanyaan ya yang di komentar video-video sebelumnya yang pertama tentang revisi hasil KSNK tahun 2021 jadi apakah betul hasil KSNK kemarin itu ada revisi di beberapa bidang dan beberapa daerah ya mungkinkah ada kesalahan dalam koreksi atau dalam pengumpulan data kemarin dan yang kedua banyak sekali yang menanyakan pemenang KSNK itu dapat piagam atau enggak nah kita akan bahas di video kali ini ya yang pertama, berkaitan dengan revisi itu tidak lama, beberapa waktu yang lalu saya membaca salah satu komentar dari Kukuh Ficaksono ada pertanyaan seperti ini Kak, saya lolos menjadi pemenang tapi nama sekolah dan kabupaten salah tapi nama sama KSNK NISN saya sudah valid itu gimana nah itu kan agak aneh juga ya jadi datanya sudah digital kemungkinan kesalahan kan lebih kecil daripada data manual yang ditulis ya kalau digital kan biasanya sudah sudah ya gampang kita shortnya, kita editnya itu kan gampang validasinya juga lebih mudah tapi kok ada kesalahan ya saya jawab aja coba aja tanya ke sekolah biar sekolah yang menghubungi panitia ternyata gak lama dibalas juga Alhamdulillah Kak, setelah 2 hari diurus jam 13 tadi diumumkan bahwa saya lolos syukur Alhamdulillah jadi memang betul ya namanya betul tapi data sekolah dan kabupatenya salah gitu ya jadi ada kesalahan memang lalu iseng-iseng saya buka di sosial medianya Pus Presnas ya yang saya buka itu maaf, Instagram ya betul ternyata banyak juga kasus-kasusnya yang ternyata ada beberapa kesalahan nih saya coba tunjukkan beberapa pertanyaan maupun komentar yang ada di Instagram tersebut yang pertama gini ada yang tanya kayak gini Btw Min revisi pengumuman KSNK Informatika Jawa Timur bagaimana ya nah berarti disini kan ada kesalahan berarti ya karena dia minta revisi pengumumannya bagaimana sekarang kan kayak gitu kemudian dijawab oleh Pus Presnas halo untuk revisi data sudah dikirimkan ke dinas pendidikan provinsi masing-masing nah artinya disini memang ada kesalahan dalam koreksi atau dalam pendataan hasil KSNK kemarin ya masing-masing mungkin dapat ditanyakan langsung ke dinasnya ya nah jadi ini sekarang teman-teman yang merasa ada kesalahan atau ada ketidaktepatan data kemarin dari pihak Pus Presnas sudah mengirimkan ke dinas masing-masing ya kemudian saya baca juga beberapa komentar yang lain ya Kak hasil revisi itu dapat dari dinas terkait atau gimana ya ternyata sudah disebutkan ya dinas provinsi kemudian beberapa kesalahan lagi kalau di saya begitu awalnya nama dan NISN betul atas nama namun di saat revisi nama saya hilang diganti dengan siswa asal sekolah tersebut tapi takutnya berbeda saya hanya cerita yang saya alami oke ya itu ada juga nih kasus yang lain saya kasusnya begitu nah ternyata yang benar itu nama sekolah aja kemudian dibalas juga jadi yang betul nama sekolahnya nama siswa dan NISNnya salah gitu nah seperti itu ada lagi nih saya baru dapet juga hasilnya jadi namanya yang salah ya sekolahnya yang benar kok bisa gitu panintiapus presnas gimana ya cara kerjanya bisa begitu gemes sekali WK-WK-WK mana nilai yang dicantumkan tidak semua peserta seperti biasanya nah gitu kan ada lagi nih ada kontak di next provinsi kalbarnya kah yang bagian KSNK di sekolah kami juga ada kesalahan data sekolah kami cek NISNnya siswa benar tetapi pengumuman keupatan dan nama sekolahnya berbeda terima kasih kemudian kenapa gak di upload kayak pas kemarin nah iya itu loh WK-WK-WK yang revisi provinsi apa aja Min kemudian kamu udah dapet revisinya apa belum ya ini komentar dari yang di atas ya intinya berarti memang ada beberapa kesalahan ya seperti itu masih ada ternyata permisi Min di kota saya ada beberapa nama yang tertulis sebagai siswa di sekolah tertentu namun bukan merupakan utusan dari sekolah nah aja juga nih namanya muncul tapi dia aslinya gak diutus oleh sekolah bahkan ada juga yang bukan merupakan siswa dari sekolah tersebut dan itu ada beberapa siswa mohon bagaimana ya Min mohon infonya terima kasih jadi ada juga nama siswa yang tertulis tapi dia bukan dari sekolah tersebut atau juga ada yang dari sekolah tersebut tapi dia bukan yang menjadi utusan tapi namanya ada nah kemudian ada yang mereply lagi mohon kepastian waktunya Min karena di sekolah pun perlu kepastian untuk proses pembinaan siapa yang lolos ya ini betul juga ya karena kalau sudah pasti yang lolos siapa kan bisa untuk mempersiapkan ke tahap selanjutnya lebih baik ya kabupaten kami nama siswa tidak sesuai dengan sekolah bahkan nama siswa peraih juara tidak ada dari kabupaten kami ya mungkin ini juga kemarin waktu kita live ya membacakan beberapa hasil dari beberapa kabupaten dan provinsi itu kan memang ada ya beberapa kabupaten yang sangat sedikit sekali mungkin itu juga ada ada kasus seperti ini ya kita gak tahu juga ya semoga bisa cepat selesai lah ya kemudian selamat siang halo revisi hasil KSNK nya kapan ya ini berarti ada lagi ini soalnya saya ambil dari postingan yang berbeda ini coba tolong diperiksa lagi banyak kesalahan nama dan asal sekolah di bidang informatika nah ini bidang informatika saya juga nunggu kak terutama untuk informatika Jawa Timur nah ini dari Jawa ya berarti ya berharap ada revisi secepatnya gimana nih Pus Presnas saya juga nunggu kak bidang geografi jadi ternyata gak cuma informatika aja ada juga dari bidang geografi kemudian ada yang nanya nih informatika ada masalah apa ya semoga cepat revisi nah itu jadi beberapa kasus jadi memang ada jadi oh ada lagi ternyata ini Kapan Min diinfokan ke sekolahnya kami sangat merasa dirugikan dengan data yang tidak valid ini ini kompetisi bukan main-main loh apa harus diviralkan dulu biar langsung ditindaklanjuti oke ya mungkin karena peserta kemarin itu cukup banyak ya mungkin ada tapi agak susah juga memahaminya karena ini kan online ya online itu kan data lebih gampang untuk divalidasi untuk dikumpulkan itu kan lebih mudah apalagi sudah pakai sistem jadi memang agak aneh juga kalau misalkan ada ada ketidakcocokan seperti itu jadi kesalahannya kan sangat kecil kalau siswa mengisikan nama dan asal sekolahnya itu tidak sama kan gak mungkin jadi kemungkinan sistemnya mungkin ya ada sedikit error atau bagaimana saya juga kurang tahu ya setuju nama siswa dan NISN betul tapi sekolah dan kabupaten salah kan jadi bingung ya ini lolos apa tidak ya mestinya ini dari bus presnas mohon di segera ditindaklanjuti kemudian karena untuk tingkat provinsi nanti kan sudah tinggal sebulan lagi bulan Agustus kan jadi mudah-mudahan dalam waktu sebulan ini yang statusnya masih menggantung seperti ini bisa di segera diselesaikan kan seperti itu jadi mereka bisa lebih persiapan lebih bagus lagi gitu bus presnas tolonglah min yang fair saya yang pelatihan 6 bulan kalah sama temen saya yang hanya coba-coba oke ini juga nasib yang mengenaskan ya yang udah pelatihan 6 bulan tetapi kalah sama yang coba-coba jadi ya mungkin itu ya keberuntungan itu kok sama kita kamu bidang apa saya informatika tapi bukan Jawa Timur oh sama juga dia dia sudah pelatihan tetapi kalah sama yang coba-coba nah seperti itu kemudian ini ya banyak sekali pertanyaan di komentar yang menanyakan bahwa baik di youtube ini maupun di di bus presnas juga sama izin bertanya min apakah buat yang menang KSNK tahun 2021 apakah ada penghargaan seperti sertifikat atau yang lainnya jadi nanyain ya kalau namanya lolos kemarin itu dapat piagam atau sertifikat enggak gitu nah ini sudah dijawab dengan jelas oleh pihak bus presnas halo bus presnas hanya memberikan penghargaan dan sertifikat kepada peserta tingkat nasional ya jadi yang diberikan oleh bus presnas itu hanya yang sampai nasional untuk penghargaan peserta di tingkat kabupaten atau kota atau provinsi itu bisa ditanyakan melalui dinas provinsi masing-masing ya dinas pendidikan di provinsi masing-masing jadi ini murni kebijakan provinsi dan kabupaten jadi teman-teman kalau misalkan ada temannya di provinsi lain dapat kok kalian tidak dapat itu bukan berarti bukan berarti apa namanya ada kesalahan memang berarti dinas pendidikan di provinsi kalian memang tidak memberikan penghargaan seperti itu di provinsi lain mungkin kebijakannya berbeda jadi seperti itu untuk jawabannya jadi kalau misalkan nanya piagamnya dapat tidak ya itu kembali ke daerah asal kalian masing-masing nah seperti itu oke ya jadi itu untuk video kali ini kalau misalkan ada teman-teman yang mengalami kasus serupa komen ya di bawah ya nanti biar bisa share ke teman-teman yang lainnya oke tetap semangat sekian dulu video kali ini kita jumpa di video selanjutnya